Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini. Dengan satu lagi kenyataan di mana, kisah perkawinan pelawak dan penyampai radio Surya FM Syuib dengan wanita pilihan hatinya, Wati Hanifia terus menjadi bualan hangat netizen. Mengambil keputusan berkawin selepas 2 tahun pembagian Siti Sarah, ada netizen menuduh, kononnya Syuib tidak setia kepada arwah karena begitu cepat menemui pengganti. Tampil mempertahankan adik iparnya, abang kepada arwah Siti Sarah yaitu Ahmad Firdaus, Raih Sudin menganggap komen netizen di media sosial itu mengarut dan melampau. Dia turut meminta netizen mendalami ilmu agama terlebih dahulu sebelum menulis komen berkenaan. Saya rasa mereka dah makin merapu, lain kali kalau tak mahu hukum agama kita rujuk dahulu baru tulis katanya. Firdaus berkongsi perkara itu menurut si TikTok miliknya yang turut memaparkan beberapa komen netizen merupakan rasa kecewa dengan perkawinan Syuib. Menurut si komen tersebut, netizen berpendapat Syuib menduakan arwah Siti Sarah yang diketahui begitu menyayangi dirinya. Netizen juga mendakwa Syuib tidak akan bertemu arwah di akhirat kelah karena sudah memiliki istri baharu. Dalam pada itu, Firdaus turut menyertakan klip cerama pendakwa bebas Ustaz Asar Idrus berhubung perkawinan suami selepas kematian istrinya. Kalau istri mati dulu memang akan jadi istri kita, kita kawin ramai pun, tak kiralah sampai empat sekalipun. Kalau suami mati dan istri tak kawin lain selepas kita, maka mereka akan menjadi istri kita di dalam syurga nanti. Pada Jumat lalu, Watid dan juga Syuib atau nama Syamira Muhammad sah begelar suami kepada istri Madlis yang berlangsung di Putra Glass Hall, Sha'alam. Pasangan ini kemudian terbang ke Pulau Langkawi berdua sebagai destinasi berbulan madu dan akan menyambung percutian bersama anak-anak di Turki pula. Untuk Syuib memiliki empat orang cahaya mata, hasil berkawinan bersama Alir Ham Siti Sarah Raisuddin, iaitu Uwais Al-Karni, Dizahira Talita Zarah, Arik Matin dan juga Ayah Stefan. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!